Aku pernah, waktu masih SD masih kecil di Surabaya, kan aku tuh lain di Surabaya Nah SD di Surabaya itu aku tuh jadi nyari-nyari sendiri Ma, aku pengen ini deh, pengen sekolah model gitu Jadi waktu sudah SD, lebih aku udah ngajuin sendiri ke orang ke aku, kalau aku tuh pengen di entertain gitu Dan kebetulan di sekolah model itu tuh di hari minggu, aku inget banget di hari minggu paginya itu Tentang model hingga siang, siangnya besok itu lanjut latihan seni parang juga, kayak gitu Gitu, dari kecil berarti mba ya Iya, dari kecil Sempat ini gak sih mba istilahnya, akhirnya pertama kali dapet job di dunia hiburan itu apa sih mba kira-kira mba? Kalau job di dunia hiburan, untuk TV sih yang paling aku inget itu, untuk iklan itu Itu salah satu ini sih, obat jamu ya, itu aku di Surabaya masih sekolah? Itu aku jadi supporting sih, tapi tuh seneng banget rasanya Itu yang berapa mba pada saat itu mba? Itu aku SMA kelas 3 deh kayaknya itu Di Surabaya masuk sekolah? Jadi begini ceritanya, aku tuh di Surabaya sekolah itu aku langsung pindah kelas 6 SD itu Jadi SMA aku pindah di Solo Nah di Solo tuh aku cuma di modeling aja Jadi gak ikut latihan acting atau seni peran gitu, cuma modeling aja, catwalk sama foto Nah itu aku ada sih job, kalau untuk job model ada juga di Solo yang pertama kali aku dapetin itu aku juga waktu di Solo Jadi waktu SD itu aku belum dapet job, baru belajar-belajar aja Nah waktu di Solo itu baru belajar juga dapet job juga Artinya mulai casting-casting itu pada saat umur-umur sekolah? Di SMA ya? Iya, dapet info dari agensi aku di Solo itu ada syuting, iklan di Solo Nah kebetulan mencari peran untuk jadi supporting, nah aku cobain dan alhamdulillah aku dapet gitu Dibayar berapa mba pada saat itu mba? Itu aku inget banget dibayar 500 ribu Oh udah, udah mulai putih mba ya? Iya seneng Itu syuting berapa lama mba? Itu cuma sehari Sehari? Iya iklan sehari Dan iklan itu senasional apa? Diputer desainnya di Solo? Iya senasional? Iya di TVC Oh gitu Itu untuk haji aja sih, musim haji Jadi itu syutingnya itu di embarakasi haji di Solo gitu Tapi Dura simbanya gak sih? Banyak ya bisa dirang seperti itu? Atau? Lumayan sih Aku sebagai tailor gitu ceritanya Jadi untuk mba Ini tuh ceritanya tentang bagaimana Kembali Dari